PASAR WIGUNA Teman-teman, mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau datang berkunjung ke Pasar Wiguna. Pasar Wiguna adalah tempat bertemunya penggiat UMKM yang diselenggarakan di halaman pendopo Agung Mambarukmo setiap hari Minggu pagi. Ini bukan sembarang pasar, karena di Pasar Wiguna, teman-teman bisa menjumpai produk makanan, minuman, kerajinan tangan, serta berbagai produk lainnya dengan kualitas yang baik dari tangan-tangan lokal. Dan pada 13 Juni 2021, ada yang spesial nih, karena Animal Fresh Jogja ikut serta meramaikan Pasar Wiguna. Halo teman-teman, kami dari Pasar Wiguna. Saya Mbak Risa dan saya Mas Grau. Sebenarnya kami awal mulanya membuat Pasar Wiguna, karena memang yang pertama ingin menggalakkan UMKM ya, brand lokal. Seperti itu, yang ada istilahnya brand value-nya, itu ada di tiga value, local, last wish, dan wellness. Harapannya kita bisa saling bertemu silaturahmi, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Dan hari ini juga seneng banget ya, ada Animal Fresh Jogja untuk join Pasar Wiguna, karena menurut kami sendiri dari Pasar Wiguna itu memandang bahwa Pasar Wiguna ini adalah pasar untuk kita menyeimbangkan dengan alam sekitar juga. Keselarasan alam itu ada, dan di mana kita berusaha untuk menyeimbangkan alam itu sendiri, berarti juga kita ikut peduli dengan hewan dan satwa gitu, istilahnya begitu. Dari kami, Pasar Wiguna sendiri sangat, apa ya, akhirnya supportif juga untuk Animal Fresh Jogja tetap sustain ya, untuk mengedukasi orang-orang di luar sana, agar tetap, apa ya, lebih mengutamakan adopsi daripada akhirnya membeli, seperti itu. Kita sangat support dan harapan kita bersama, kita bisa berkolaborasi kembali dengan Pasar Wiguna dengan Animal Fresh Jogja, dan akhirnya ini menjadi wave campaign bersama. Terima kasih, terima kasih. AFJ bersama beberapa relawan melakukan survei dan ngobrol-ngobrol santai dengan pengunjung Pasar Wiguna lainnya. Pengunjung Pasar tampak cukup antusias mendengar informasi mengenai kesejahteraan satwa, serta informasi lain yang lebih spesifik, yaitu mengenai kondisi ayam di peternakan kandang baterai. Pada kesempatan kali ini, AFJ juga diundang untuk mengisi talkshow secara langsung loh. Kak Lolita siap beraksi dan bercerita banyak seputar kegiatan AFJ, mulai dari perawatan, steril, dan adopsi satwa. Karena ini adalah pasar yang luar biasa, maka tidak lupa AFJ membawa merch dari AFJ Store. Stand AFJ lumayan ramai didatangi pengunjung yang tertarik dengan merch lucu-lucu AFJ dan barang perilufnya. Semua hasil penjualan merch nantinya digunakan untuk kebutuhan perawatan satwa di rumah singgah AFJ. Jadi, AFJ Store itu adalah bagian dari Animal Friends Jogja juga, yang dimana kita konsen untuk menggalang dana dengan cara menjual merchandise yang kita produk. Lalu, hasil penjualan dari AFJ Store sendiri itu semuanya ditujukan untuk kebutuhan satwa juga. Selain itu juga, jadi wadah untuk bersuara sih, jadi kayak merchandise yang kita bikin tuh, kita campaign untuk stop makan daging anjing, dogs are not food, adops don't shop, merchandise-nya juga macam-macam. Ada tumbler, tote bag, kaos, snap bag, atau bucket hat yang rutin kami produksi, yang semuanya ditujukan untuk satwa. Pengalaman AFJ di Pasar Wiguna kali ini berkesan banget. Banyak bertemu orang baru dan berbagi informasi seputar kesejahteraan satwa adalah hal yang menyenangkan. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan lain dan informasi yang AFJ bagikan bisa bermanfaat untuk kita dan satwa. Sampai bertemu lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!